Intro Shalom Bapak Ibu Sudara, Adik-adik semua Bolehkah dengan senyum, Sudara memberi salam kanan kiri muka belakang katakan begini Damai Sejahtera bagimu Sambil senyum, kalau enggak senyum enggak keren Penuh sukacita Ada pendeta Roberto Wagi di belakang bersama keluarga Sekretaris Satu Majelis Sinodos Saya kalau ada langsung Saya mulai dengan pertanyaan Biasa kalau dari mimbar pendeta bertanya dia akan jawab sendiri kok Jadi enggak usah tunduk-tunduk baru takut ditanya enggak Biasa gitu kalau dari atas ditanya pasti dia jawab sendiri Apa reaksi Sudara Ketika baca Pasal 4 Ayat 1 dan 2 Atau sampai ayat 3 dari surat Efesus ini Sudah baca dari rumah dong, mestinya kan biasa orang Kristen tuh Kalau pergi gereja tuh, mereka cari tahu bacaannya di mana dulu Oh ini, mereka baca dulu malam, besok pagi siap ke gereja Atau hanya Tuhan yang tahu apakah terjadi seperti itu Apa reaksi Sudara? Kalau Sudara belum menemukan reaksi, saya akan menuntun reaksi Sudara Mestinya Bapak Ibu langsung wow Tidak ada kesan kan apa yang mesti diwawkan dari ayat 1 sampai 7 Tapi saya mau kasih tahu mestinya wow Kenapa? Ini surat tidak ditulis dalam keadaan damai sejahtera Ini surat tidak ditulis dalam keadaan sukacita Ini surat tidak sedang ditulis dengan penuh suasana kegembiraan Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Surat ini ditulis dari dalam penjara Penjara Paulus waktu menulis surat Efesus Dia sedang berada dalam penjara Makanya ayat 1 dibilang aku sebagai tahanan Kalau pakai versi pertama dari terjemahan baru Dia sebut dalam penjara Kalau di terjemahan baru versi kedua sekarang Disebut sebagai tahanan Dia tidak dalam kondisi sukacita Itu pun dicari-cari kesalahannya kan Kalau Sudara baca kisah Rasul Sudara akan menemukan waduh Dipaksa-paksa supaya bisa masuk Dan dia jadi tahanan rumah endingnya Lalu kita tidak tahu nasibnya kemudian kan Kalau Sudara baca sampai kisah Rasul pasal terakhir Bapak Ibu akan terkejut Paulus dihilangkan Tidak ada kisah lagi Cuma tahanan rumah lalu selesai Tidak tahu dia ada di mana Di kondisi mengalami ketidakadilan Di kondisi tidak ada sukacita Di tangan yang disatukan pakai pemberat Di kaki yang disatukan dengan rantai pakai pemberat Yang tangan dan kaki disatukan dengan setengah meter rantai Dan kalau berdiri dia akan berdiri bongkok begini Kalau dia akan tidur dia tidur pistol Baru tiba-tiba dia bilang gini Sabarlah kalian Dia kuatkan yang di luar sana Sabar ya kalian Tetap penuh dengan damai sejahtera ya Bahkan Rendah hati ya Lemah lembut ya Gila enggak? Maaf menggunakan kata gila Mestinya ini tidak keluar Dari mulut Paulus Loh dia sedang dalam kondisi Susah banget Mestinya kata-kata emosional keluar dan mengadu Aku diperlakukan tidak adil Mesti ngomong gitu Disini sudah di ujung rambut saya punya kesabaran Mestinya ngomong gitu Disini saya tidak merasakan damai sejahtera Tapi dia ngomong Aku kagum banget dia tiga Semua perbedaan itu Ikatannya damai sejahtera Padahal dia lagi enggak damai sejahtera Makanya kalau saudara Baca surat Efesus Khusus pasal 4 Itunya hasilnya wow-wownya enggak habis-habis Wow Ini pribadi yang luar biasa Di saat dia tidak sedang merasa nyaman Dia mengirim pesan damai sejahtera Di saat kesabarannya lagi di uji luar biasa Dia kirim energi kesabaran kepada Efesus Diduga ini bukan cuma Efesus penerimanya ya Galatia juga barangkali menerima ini Dikirim ke sana Di saat dia dijatuhkan luar biasa Barangkali secara manusiawi egonya mau naik Oh enggak Dia kirim rendah hatilah Canggih nih Paulus Makanya ketika saya memulai hotbain Mengatakan ini hal yang luar biasa Ini betul luar biasa Tidak mudah Oke ini hal yang pertama Yang kedua Bapak Ibu kekasih Di dalam Tuhan Kita menemukan Tiga kata kunci Nanti ada satu lagi plus satu kata kunci yang keempat Tapi ada tiga kata kunci Yang Menjadi kekuatan untuk menyatukan perbedaan Di tengah kepelbagaian yang berbeda itu Ada tiga kata kunci Yang dapat menjadi elemen penting Agar orang bisa membaur di tengah perbedaan Dia bilang begini Tape mo prosune Tape mo prosune itu berarti Rendah hati Humble Lebih tepat pada Sopan Rendah hati Kerendahan Dikasih panas sekalipun Ditegur luar biasa keras Dia cuma Ya Orang ini adalah Sifat ini adalah ciri khas kekristenan Dan saya mau kasih tahu Bukan di keadaan baik Ciri khas kekristenan Justru muncul ketika di kondisi tidak baik Tetaplah engkau santun Tetaplah engkau rendah hati Ini hal yang pertama Yang kedua Proutes Itu berarti lemah lembut Tapi terjemahan bebasnya begini Mengendalikan diri Mengendalikan diri Dari hati pikiran Supaya mulut tetap Mengucapkan kata-kata Yang tidak kasar Itu yang disebut dengan Lemah lembut Mungkin mirip kesabaran Mungkin mirip rendah hati Tapi ternyata di teks Yunani Itu dibedakan Artinya begini Ketika segala sesuatu Menghantam luar biasa Di kondisi tidak baik Dia akan mulai mengolah Segera mengolah Lalu mengendalikan Lalu kemudian mulai menanggapi Dengan kata-kata Yang sudah disaring Saya sudah pernah menyampaikan Di sebaut Ada orang Toraja Palopo disini Ini tidak ada Pernah tahu filosofi Dari Kerbau Tedong Bapak ibu tahu Tedong Kerbau Ada bilang begini Tedong itu punya filosofi Di sana begini Filosofi tedongnya Menunduk dulu Baru menanduk Bagus Menunduk dulu Baru menanduk Kalau di tempat lahir Saya bilang begini Maruku dulu Baru batanduk Mengapa? Karena Tedong Tidak pernah nanduk Sebelum nunduk Dia akan nunduk dulu Dan dia lihat musuhnya Oh begitu ngana Setelah itu Dia mulai kuatkan ototnya Oke Ngana pekelemahan disitu Tunggu ngana Lalu dia pasang kuda-kuda belakangnya Setelah sudah cukup siap Baru dia Tampias itu Bapak ibu Tampias Tapi Kalau dia duluan nanduk Tanpa nunduk Langsung nanduk Tanpa nunduk So pasti Dia akan tertunduk Kalah Poin kedua Tentang lemah lembut Membicara soal itu Berapa banyak orang Di tengah kondisi Tidak nyaman Di tengah perselisihan Lebih cenderung Untuk bereaksi Spontan Menanduk Tanpa lebih dulu Untuk menunduk Proates 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 Lebih cenderung Untuk menunduk Mengolah tiap informasi Masuk ke dalam hati Direnungkan Baru dia mulai Bereaksi Dengan kata-kata Dan kata-kata Yang keluar adalah Yang lemah lembut Gak mudah loh Saya mau katakan Poin yang kedua Lemah lembut Disini Bukan slow motion Bukan Tapi Kecerdasan Emosional Yang terlatih Di tengah Engkau merasa Tidak adil Diperlakukan Tidak nyaman Engkau mengolah Kecerdasan itu Sedemikian Rupa Mendanggapinya Untuk mulai Nunduk Karena dalam menunduk Engkau meminta Hikmat Dalam menunduk Engkau menenangkan Hati Dalam menunduk Engkau menguji Tiap kata Tepatkah Dikeluarkan Dalam menunduk Engkau memandang Musuh Dan mengubahnya Menjadi sahabat Dalam menunduk Tandukanmu Lembut Membuat orang Mengalami Kenyamanan Dan kemudian Berpuli Engkau yang terluka Tapi engkau bisa Memulihkan Justru Dari proses Protes tadi Kelemah lembutan Oke Itu Yang kedua Yang ketiga Dia bilang Sabar Saya penasaran Sabar Karena waktu lalu Kita sudah pernah Bahas di Roma Yang muncul Roma Pasal 12 itu Bacaan kapan itu Itu muncul juga Itu diterjemahkan Dengan kata Hipomentes Hipomentes Itu berarti Lambat Atau tunda Jadi tidak cepat marah Tapi saya lihat lagi Enggak Bukan itu yang dia pakai Dia pakai kata Makrotumos Makro itu panjang Tumos Turmos itu Bermakna Bermakna Panas Jadi Panjang Baru panas Pernah lihat Termos Itu sudah Makrotemos Panjang Baru Panjang Baru dia mau panas Jadi Lambat Untuk bereaksi Lambat Untuk kemudian Memukul balik Lambat Untuk marah Jadi kata Sabar ini Juga menunjuk Pada kecerdasan Emosional Berikut Yaitu Kemampuan Sudara Mengolah Amaramu Dan kemudian Melepaskan Pengampunan Pada tahap ketiga Membicara begini Tiap orang Pasti marah Tapi Menundah Marah Itu tantangan Tiap orang Pasti marah Tapi Melepaskan Pengampunan Itu perintah Tiap orang Pasti marah Tapi Lambat Untuk menyalah Itu keahlian Poin ketiga Ini panggilan kita Untuk membedakan Engkau dan orang lain Di tengah Perselisihan Dan perbedaan Poin ketiga Menunjuk Belajarlah Untuk sabar Silakan marah Tapi Segeralah Untuk Memendamnya Meredahkannya Dan Bereaksilah Dengan positif Tiga hal ini Menjadi Tuntutan penting Oke Itu tiga poin Yang membuat Orang mampu Untuk bersatu Di tengah Kepelbagaian Dalam perselisihan Sekalipun Terakhir yang ketiga Penyegaran iman itu Kalau dimimbar besar Terkurung di toga Kesulitannya Luar biasa Betul Sebaut bogor Membawa saya Dalam pencobaan Yang luar biasa Aku nahan-nahan diri Apalagi Nama jelis sinode Rasanya Semua turun Penyegaran iman itu Harusnya bergerak Supaya bisa Sampai Udahlah Terakhir Damai sejahtera Kita bicara soal Damai sejahtera Taukah saudara Itu enggak bisa Dibentuk Banyak orang bilang Mari kita ciptakan Damai sejarah Nonsen Enggak bisa Damai sejahtera Tidak bisa Diciptakan Kalau saudara Runtut dari awal Dari jauh Saudara akan menemukan Kata shalom Kalau di perjanjian baru Saudara akan menemukan Kata eirene Dua itu Benar anugerah Jadi damai sejahtera Bukan suasana Yang bisa engkau Bentuk Sebagai pengikat Tadi kami bilang Pengikat Jadi pembentuknya Adalah Tadi tiga poin Pengikatnya Adalah damai sejahtera Dan saya mau kasih tahu Tidak bisa Diciptakan Biar jemaat Sebaut Bogor Sepakat Mari kita ciptakan Damai sejahtera Aku bilang Enggak bisa Salah Kenapa Damai sejahtera Itu Pure anugerah Tuhan Yesus bilang gini Damai sejahtera Aku berikan Kepadamu Itu pemberian Dan kata shalom Itu dua hal Situasi yang terjadi Secara psikis Dan situasi yang terjadi Secara fisik Di dalam Dia merasa Suka cita Di luar Dia merasa Sejahtera Makanya kata Shalom itu Indonesia harus pakai Dua suku kata Untuk terjemahkan Damai Dan sejahtera Baru digabung Karena bukan cuma Damai doang Damai itu cuma psikis Harus sejahtera juga Fisik Atau hal yang lahiria Bukan cuma jasmani Tapi lahiria Makanya Eirene Maupun shalom itu Adalah suasana Yang menyangkut Dua hal Secara lahiria Tapi juga Secara rohania Dan Kalau itu Adalah penentu Mengikat perbedaan Saya mau bilang Engkau Tidak bisa Menciptakannya Engkau butuh Untuk minta Tuhan Kita butuh Tuhan Yang menganugerahkannya Karena Puncak Dari Kepelbagaian Itu Terbentuk Dia harus Dijaga Untuk bisa Jaga Paulus bilang Damai sejahteralah Yang mengikatnya Makanya Orang Kristen Mesti berdoa Tuhan Datangkanlah Damai sejahtera Kalau Bapak Ibu Sedang baik-baik Sekarang Itu berarti Tiga elemen Sudah ada Dan suasana Sudah rukun Segera tikang lutut Tuhan Datangkanlah Damai sejahtera Langsung diikat Kalau tidak Mulai Akan Mulai Ada yang Menabuh Gendang Lalu Kemudian Engkau Menari Di atasnya Saya kira Demikian Firman Tuhan Ditafsirkan Sekarang Bagaimana Kita bawa Dalam kehidupan Beriman Kita Yang pertama Bapak Ibu Sudara Menciptakan Suasana Utuh Di tengah Kepelbagaian Terlihat Mudah Namun Sesungguhnya Menjaganya Tak mudah Jika Melibatkan Lebih Dari Dua Kepala Itu Berarti Akan Terjadi Kepelbagaian Menariknya Perseturuan Melibatkan Dua Orang Kalau Perseturuan Hanya Melibatkan Satu Orang Itu Berarti Kita harus Segera Membawanya Ke Rumah Sakit Karena Kemungkinan Dia Sedang Tidak Beres Orang Bekelai Orang Terpecah Harus Paling Sedikit Dua Orang Sekarang Apabila Kepelbagaian Tanpa Sadar Menciptakan Perseturuan Lalu Kemudian Tercipta Keakuan Ego Diri Lalu Kemudian Yang utuh Ini berserak Menjadi Perpecahan Sudah Terlanjur Melukai Apa yang Harus Dilakukan Apa yang Harus Dikerjakan Seorang Ibu Bukan Kisah Nyata Datang Kepada Seorang Bijak Dan Bertanya Seperti Ini Saya Menyesal Kami Baru Baru Dia Mulai Cerita Wow Sang Bijak Mulai Geleng Geling Kepala Karena Itu Sangat Menyakitkan Kata Kata Itu Sangat Menyakitkan Lalu Lalu Dia Dia Bila Begini Kalau Yang Sudah Terlanjur Tidak Bisa Tidak Mungkin Ibu Minta Maaf Pun Tetap Melukai Terus Saya Harus Bikin Apa Begini Aja Dia Pulang Ke Rumah Dia Bila Begitu Ambil Sepuluh Helai Bulu 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 Yang Di Burung Burung Itu Bulu Yang Tipis Ya Terus Bawa Kesini Besok Pagi Ibu Ini Segera Pergi Dia Siapkan Sepuluh Helai Bulu Pagi Pagi Dia Sudah Datang Ketempat Sang Bijak Itu Pak Saya Sudah Bawa Nah Ini Bagaimana Supaya Saya Bisa Menyelesaikan Masalah Oke Ibu Lihat Di Depan Halaman Rumah Saya Ini Cukup Luas Ibu Pilih Sepuluh Lokasi Letakkanlah Bulu-bulu Itu Di Sepuluh Lokasi Berbeda Ya Oh Ya Nurut Dia Dia Letakkan Dimana Ya Dia Taruh Dimana Ya Dia Taruh Oh Disitu Sampai Sepuluh Dia Balik Lagi Pak Sudah Oh Sudah Ibu Tadi Pagi Sudah Sarapan Belum Karena Pagi-pagi Marjo Smokol Jadi Smokol Sarapan Sudah Sudah Kenyang Sudah Terus Gimana Saya Mau Cari Tahu Terus Bagaimana Jalan Keluarnya Ini Jalan Keluarnya Sekarang Tolong Pergi Keluar Ngapain Ambilkan Saya Sepuluh Buluh Tadi Dengan Semangat Dia Mencari Sepuluh Menit Pertama Energinya Penuh Tapi Gak Dapat Itu Barang Dia Sudah Dimana Dia Tiga Puluh Menit Kedua Dia Sudah Mulai Gelisah Mulai Cari Mulai Cari Sudara Tahu Dari Sepuluh Itu Selama Satu Jam Dia Cuma Berhasil Menemukan Satu Helai Itu Pun Di Posisi Yang Tak Sama Sudah Berpindah Karena Tiupan Angin Dia Bingung Sudah Mellewati Satu Jam Ini Sang Bijak Sudah Kasian Dia Tepuk Tangan Dia Suruh Balik Kesin Sedih Banget Dia Dia Datang Dan Bilang Cuma Dapat Satu Yang Sembilan Gak Tahu Dimana Dengan Senyum Sang Bijak Itu Ambil Lalu Kemudian Menepuk Bahunya Dan Berkata Demikian Juga Pada Tiap Kata Yang Terlanjur Diucapkan Dan Menyakiti Tidak 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 Bisa Engkau Tarik Kembali Untuk Mengambilnya Kalau Itu Sudah Terlukai Maka Tidak Mungkin Ditarik Kembali Yang Harus Kau Buat Sekarang Adalah Kiranya Tuhan Berkenan Menganugrakan Dia Yang Terluka Seperti getah 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 Yang Melimpah Pohon Kalau Dikulukai Akan Keluar Getah Getah Itu Menutupi Luka Beberapa Bulan Kemudian Menjadi Keras Dan Seakan Bukan Luka Tapi Lekukan Baru Kiranya Tuhan Menganugrahkan Yang Terluka Itu Getah Berlimpah Ketika Dia Pulih Dia Bisa Melepaskan Pengampunan Tugasmu Cuma Satu Berdiamlah Sambil Menunggu Keajaiban Kiranya Bulu-bulu Tajam Yang Lembut Itu Engkau Temukan Melalui Pelepasan Pengampunan Dari Orang Yang Melukai Yang Pertama Aku Mereka Bila Hati-hati Itu Bibir Yang Terlalu Banyak Carlota Bicara Loss Lalu Engkau Menyakiti Saya Mengasih Tahu Hal Yang Pertama Mau Bicara Kesatuan Apapun Kalau Engkau Tidak Belajar Menunduk Dan Mengekang Diri Engkau Akan Gagal Menyatakan Kesatuan Poin Pertama Bila Begini Kita Berbeda Berbagai Rasta Sama Dan Suku Cara Menanggapinya Pun Tidak Sama Dan Biasanya Ini Mulai Dari Bibir Makanya Di Surat Dosa Lidah Yakobus Kan Muncul Jangan Sampai Karena Mulut Sudara Orang Lain Tersandung Dan Kemudian Terluka Masuk Sorga Mungkin Tapi Bibirnya Di Neraka Saya Bayangkan Masuk Sorga Tanpa Bibir Jaga Satu Bibir Karena Di Tengah Kepelbagaian Telinga Itu Sangat Tipis Betul Akan Mudah Tersinggung Kalau Penyegaran Berapa Lama Terakhir Saya Sudah Mau Tutup Berapa Kalikah Aku Harus Mengampuni Menjaga Sopan Santun Tetap Sabar Melepaskan Pengampunan Rendah Hati Lemah Lembut Makrotumia Tadi Berapa Lama Proses Itu Saya Lakukan Tuhan Yesus Bilang Di Matius 18 Ayat 22 Berapa Lama Berapa Kali 70 Kali 7 Kali Mari Kita Pakai Matematika 7 Kali 7 49 Kalau 70 Kali 7 490 Kali Oh WTA Baru Sandar Itu Pakai Matematika Tapi Kalau Secara Filsafat Membaca 70 Kali 7 Kali Itu Berarti Kegiatan Yang Tidak Berhenti Dan Terjadi Berulang Dalam Tradisi Tuhan Menghukum Umat Itu Bisa Sampai 7 Kali Lipat Maka Kata 7 Menunjuk Kesempurnaan Saya Menutup Untuk Bilang Begini Pulang Dari Ruangan Ini Kemungkinan Iblis Menabu Gendang Membawa Sudara Pada Perselisihan Dan Perpecahan Di Tengah Perbedaan Dengarkan Ini Belajar Untuk Mengampuni Berapa Lama Berapa Kali 70 Kali Tujuh Tidak Bisa Pendeta Tapi Begitu DP Model Saya Akan Tanya So Berapa Kali Langsung Tanya So Berapa Kali Tanya Kediri So Berapa Kali Baru Tiga Kali Taso Bilang Habis Buka Sepatu Taruh Disitu Jangan Taruh Disana Mama Mama Dengarkan Berapa Banyak Suami Yang Habis Mandi Lepaskan Dia Punya Handuk Taruh Di Tanpa Tidur Dan Dirimu Bernyanyi Bagaikan Radio Rusak Yang Cukup Lama Dan Iblis Menabu Gendang Untuk Bawa Perselisihan Dalam Keluarga Padahal Sepele Berapa Banyak Dari Sudara Yang Kemudian Cuma Karena Komunikasi Keliru Antara Suami Istri Membawa Dalam Perselisihan Lalu Mulai Terluka So Begitu Dang Mentang Mentang Taso Pensiun Udah Mulai Rapat Pikiran So Menghasilkan Begitu Dia Coba Iblis Nabu Gendang Engkau Harus Menguatkan Tameng Kemudian Berpikir 70 Kali 7 Kali Kegiatan Yang Berlangsung Terus Menerus Atau Pasanglah Tameng Yang Cukup Besar Sudahlah Kayaknya Seumur Hidup Aku Akan Menghadapi Kecerewetannya Yang Luar Biasa Itu Sambil Kutatap Istriku Disitu Kita Harus Belajar Membangun Kasih Kan Dia bilang Kasih Membangun Kasih Sebagai Tameng Terkuat Supaya Ketika Ada Iblis Menggoda Untuk Bawa Engkau Dalam Perselisihan Dan Perpecahan Engkau Menjadi Kuat Poin Terakhir Mau Katakan Hal Ini Bahwa Penting Ternyata Mau Dame Sejahtera Sekalipun Mau Sabar Sekalipun Blah Blah Kalau Kasih Itu Cuma Kalimat Kalau Kasih Itu Cuma Kata Itu Gagal Di Dalam Kasih Ada Pengorbanan Di Dalam Kasih Ada Pengertian Di Dalam Kasih Adalah Siap Terluka Bapak Ibu Tahu Yesus Naik Kayu Salib Itu Siap Terluka Bapak Ibu Tahu Yesus Naik Salib Itu Siap Menderita Dan Sudara Dibilang Itu Kasih Wow Kasih Tuhan Keluar Biasa Engkau Lupa Di Balik Kasih Itu Penderitaan Di Balik Kasih Itu Pengkhianatan Para Murid Di Balik Kasih Itu Cemoan Dan Diterima Makanya Saya mau Kata Menutup firman Tuhan Ini Ketika Terbentuk Keutuhan Dan Damai Sejahtera Lonceng Hanya Disebut Lonceng Jika Didentangkan Lagu Hanya Disebut Lagu Jika Dinyanyikan Kasih Hanya Mungkin Disebut Kasih Jika Dikerjakan Siaplah Untuk Terluka Why not Aku Bingung Aku Sungguh Mengasihi Tapi Kenapa Aku Terluka Itu Kasih Berarti Orang Yang Mengasihi Adalah Orang Yang Siap Terluka Orang Yang Mengasihi Orang Yang Siap Terhianati Orang Yang Mengasihi Adalah Orang Yang Siap Dilupakan Karena Kasih Melampaui Kondisi Damai Damainmu Sendiri Ulangi Karena Kasih Melampaui Kondisi Damainmu Sendiri Apa Maksudnya Mesti Damainya Orang Lain Sudara Hanya Mungkin Mengalami Sukacita Dan Damain Sejahtera Itu Kalau Sungguh Mengerjakan Kasih Selamat Hidup Dalam Kepelbagaian Selamat Hidup Di Tengah Perbedaan Selamat Hidup Di Dalam Kesatuan Koma Ingat Akan Ada Perselisihan Akan Ada Pengkhianatan Akan Ada Sakit Hati Akan Ada Dilupakan Bertahan Biar Ikatan Damai Sejahtera Itu Mengutuhkan Keluargamu Dan Jemaat Tuhan Ini Akan Ada Kerikil Akan Ada Goncangan Akan Ada Persoalan Koma Lagi Kalau Sudah Ada Persoalan Kalau Sudah Ada Perselisihan Kalau Sudah Ada Kerikil Kerikil Itu Tolong Tikang Lutut Dan Mulai Sembayang Dan Bertanya Tuhan Ini So Di Sorga Atau Masih Di Rumah Karena Justru Di Sorga Tidak Ada Persoalan Kalau Masih Di Dunia Sudah Akan Hadap Tetap Kuat Tetap Teguh Tetap Utuh Di Tengah Kebulbagaian Tuhan Berganti Sudara Haleluya Amin